Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa, HAM. Pelanggaran HAM. Dekasi vaksin kamu bilang tolaknya sendiri, Komisi 9. Ada beritanya yang ngomong ya, Bu Rika sendiri. Sama teman-temannya bilang, vaksin itu di edukasi dulu. Saya udah 63 nih. Mau semua yang, semua usia boleh. Semua usia boleh. Di DKI, semua anak cucu saya dapet, apa namanya itu, Sanksi 5 juta, mending gue bayar. Buru-buru, pastikan keamanan untuk rakyat. Lo sudah dilakukan, sudah itu. Framing lu lho, toh. Kau tuh pengen bola jalan, apa enggak? Toh. Hah? Hamil 12 jam kemana selama ini? Kenapa nggak bilang dari Desember tanggal 7 ketika lu ngomong? Kenapa pas rapat sama Pfizer nggak ikut, nggak ngomong? Nah, apa sih? Kenapa pejabat negara disuntik duluan? Yang minta DPR. Yang minta, yang disuntik pertama pejabat tuh DPR. Makanya Pak Jokowi Dodo disuntik pertama. 2021 jam 10 kurang 10 pagi. Sempat menuai kontroversi karena menyuarakan penolakan vaksin Sinovac, Ripka Ciptaning kini telah digeser dari Komisi 9 ke Komisi 7. Menanggapi hal itu, influencer sekaligus tenaga kesehatan, Dr. Tirta Mandirahudi mengucapkan selamat kepada Ripka. Dr. Tirta juga menyertakan sejumlah statemen Ripka yang telah dibantah seputar vaksin COVID-19. Influencer sekaligus tenaga kesehatan, Dr. Tirta bereaksi atas dipindahnya Ripka Ciptaning dari Komisi 9 ke Komisi 7, diunggah di Instagram at dr.tirta, Senin, tanggal 18 Januari tahun 2021. Instagram at dr.tirta. Hal itu disampaikan oleh Dr. Tirta lewat akun Instagramnya at dr.tirta, Senin, tanggal 18 Januari tahun 2021. Pada unggahan itu, Dr. Tirta menyertakan sejumlah bantahan atas pernyataan Ripka. Mulai dari vaksinasi folio menyebabkan kelumpuhan hingga uji klinis vaksin Sinovac. Lewat caption unggahannya, Dr. Tirta juga menegaskan bahwa Ripka sejak awal memang tidak termasuk dalam kategori usia penerima suntikan vaksin Sinovac. Setelah mematahkan argumen Ripka, Dr. Tirta memberikan selamat bekerja kepada Ripka yang kini ditempatkan di Komisi 7. Berikut caption lengkap yang ditulis oleh Dr. Tirta. Makanya Bu Ripka, next kalau mau debat pake statemen yang bagus dan up to date komprehensif gitu loh. Usia 62 tahun emang gak masuk inklusif vaksin Sinovac, jadi gak perlu nolak, em gak masuk, dan semua statemen beliau udah dibantah. Selamat bekerja di Komisi yang baru ya Bu. Komisi V itu urusannya soal energi dan tambang. Segala statemen beliau sudah saya bantah di IKTV saya dan dipertegas malah oleh ednarasi.tv si slide 2-4. Pada surat dengan nomor 04, FPDI-PDPR RII, 2021, tertulis bahwa perpindahan Ripka ke Komisi 7 akan berlaku mulai, Senin, tanggal 18 Januari 2021. Surat itu ditanda tangani oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto. Komisi 9 diketahui bergerak dalam bidang kesehatan, ketenaga kerjaan, dan kependudukan. Sedangkan Komisi 7 bergerak dalam ruang lingkup tugas di bidang energi, riset, serta teknologi. Ripka sebut vaksin barang rongsok. Sebelumnya diberitakan, Dr. Tirta tegas menanggapi ucapan Ripka Ciptaning. Seperti yang diucapkannya dalam acara Rosi Kompas TV, Sabtu, tanggal 16 Januari 2021. Demikian Sanggarnadi mengabarkan terima kasih dan sampai jumpa. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Sanggarnadi. Terima kasih telah menonton!